Halo semuanya, how you guys? Gimana nih? Long weekend barusan pada liburan kemana? Enak buat ya bulan Mei ini, banyak liburnya Mulai dari libur lebaran, wisat kemarin, sampai minggu depan hari Kamis, tanggal merah lagi dong Wih mantep banget ya Nah pastinya kalau pas tanggal merah gini, jangan durma doang dong ya Tapi ya emang kadang ada beberapa hal yang bikin jadi gak bisa kemana-mana Makanya hari ini gue mau ajakin kalian lagi buat staycation virtual di salah satu hotel yang paling rame yang ada di daerah kutah Sumpah, nih hotel rame banget Karena pas gue kesini aja, semua kamarnya tuh penuh guys Gue juga heran ya kenapa kok orang-orang pada demen-demen nginep disini Mungkin karena lokasinya yang strategis, deket pantai kutah, deket ke jalan legian, fasilitasnya lengkap, brandnya juga terkenal, hotelnya juga luas Dan pastinya harganya gak bikin kantong kalian jadi cekak ya Yes, hari ini gue bakal ajak kalian ngikutin gue staycation di Four Points by Seroton Bali Kuta Mungkin diantara kalian semua juga udah ada ya yang pernah nginep disini So coba deh, kalau ada yang udah pernah kesini, share pengalaman kalian di komen di bawah Kuih Pilihan hotelnya, harga jujur, tanpa biaya tambahan dan diskonnya tuh banyak Percaya deh sama gue, pokoknya tiap gue pesan hotel di Tika.com berapapun harganya, selalu ada voucher potongan diskonnya Makanya sering-sering cek sosmednya Tika.com, supaya kalian gak ketinggalan promonya Apalagi pas musim liburan kayak gini, asli kebantu banget sih sama potongan diskonnya Secara harga hotel kan bisa naik berlipat-lipat kan Tapi dengan pesan di Tika.com, diskonnya gak pernah abis, bakalan terus ada setiap hari Psst, nih gue kasih voucher diskon hotel sampai 500 ribu khusus buat kalian semua yang nonton video ini Voucher diskonnya bisa kalian pake 1 kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia Sampai 30 Juni 2022 Wow, apalagi vouchernya udah bisa dipake dengan minimum pemesanan cuma 300 ribu aja Dan kalian bisa pesan sekarang untuk menginap kapanpun Mantep banget kan? So langsung aja pesan hotel sekarang di aplikasi Tika.com Detail vouchernya ada di bawah ya Dari depan aja arsitektur hotelnya tuh keliatan megaw banget guys Padahal ini 4 points hotel bintang 4 ya Tapi secara desain gak kalah lah sama hotel bintang 5 Nah pas masuk area hotelnya ini agak unik ya guys Karena di bagian jalan beraspal di drop off di lobby hotelnya itu melingkar kayak gini Dan gue langsung savok sama pilar batu yang tinggi banget di bagian tengahnya Disitu ada 4 pilar yang menjulang tinggi banget ke atas Mungkin ini 10 meter ada kali ya Dan ini bikin desain bangunannya jadi keliatan lebih megah Karena ceilingnya yang tinggi buat Lanjut jalan masuk ke area lobby hotelnya Tapi jangan lupa prokes ya guys Cek suhu tubuh, cuci tangan, dan juga check-in peduli lindungi Nah kalau yang ini area lobby hotelnya guys Ini luas banget sih Mungkin gak terlalu keliatan ya di video Tapi jujur nih ya menurut gue Kursi-kursi buat duduk-duduk di area lobbynya ini kurang banyak sih Jadi kalau pas tamunya lagi rame Mungkin agak sulit ya cari tempat duduk Dan di bagian atasnya ada dekorasi lampu-lampu dari rotan yang cakep Apalagi kalau pas anginnya kenceng tuh cup lampunya bisa gerak-gerak semua ngayun serentak gitu guys Keren Anyway gue dateng kesini jam 2 siang ya Tapi ternyata check-innya baru bisa jam 3 guys Gue kepagian padahal udah siang Gue gak tau apakah memang normalnya tuh jam 3 Atau ini cuma karena hotelnya lagi rame aja Soalnya gue liat di etiketnya itu jam check-innya jam 2 Anyway gue tetep bisa check-in kok Walaupun masih nunggu sejam lagi buat kamarnya ready Abis itu gue dapet welcome drink ada orange juice Dan sekarang kayaknya kita mendingan jalan-jalan dulu aja deh Sambil nunggu kamarnya siap BTW di area lobbynya aja tuh bisa langsung ngeliat ke arah lagun pool yang super duper luas Yang ada di paling tengah dari hotel ini Tapi gue bakal ajak kalian tur di kolam renangnya nanti aja ya Karena disini kolamnya ada 4 loh Terus gue coba turun ke bawah lobby Dan disitu ada resto yang namanya The Eatery Kayaknya sih ini sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay disini Konsepnya open kitchen gitu dan arealnya cukup luas Mejanya juga banyak dan yang paling keren disini tuh view nya langsung menghadap ke arah lagun pool yang tadi Jadi kebayangkan kalian bisa breakfast disini sambil ngeliat langsung ke arah pool dan deket banget Tapi sayangnya hari ini gue pesen yang room only ya Jadi gak ada breakfast buat besok Karena harganya yang kebetulan lagi mahal Gue dapet di harga 1,2 juta untuk kamar standarnya Padahal kalo normalnya kayaknya sekitar 500-600 ribuan aja deh Tapi ya wajar sih kalo high season emang harga akomodasi naik berlipat-lipat ya Terus dari sini kalo kalian jalan lagi ke depan Disitu ada resto yang konsepnya beda banget Karena ini ada di pinggir jalan Benesari Dan disini anginnya lebih sepoi-sepoi ya Karena langsung di pinggir jalan Dan juga vibesnya lebih rame aja gitu Karena emang musiknya agak kenceng disini Mungkin sekalian buat narik customer kali ya Disini konsepnya lebih terbuka Dan bisa langsung ngeliat ke jalan Asal gak lagi macet aja gitu Karena emang ini jalan sering banget macet guys Gimana gak orang jalannya kecil Tapi kendaraannya padet banget yang liat sini Btw nama resto yang ini the best bro Kayaknya kalo resto yang ini lebih ngejual vibes nongkrongnya ya Jadi banyak yang suka duduk-duduk sambil nebir santai Dan nikmatin suasana jalan gitu Oke sekarang gue mau ke lobby lagi Buat ngecek kamarnya udah ready apa belum Dan ternyata udah guys Ini kunci kamar gue Disitu juga ada password wifi-nya Gue sendiri juga udah cobain wifi-nya ya Gak ada masalah Kenceng, lancar, jaya Buat nge-youtube dan sosmed juga oke banget Sekarang kita langsung cus liat kamarnya aja Disini gue pesen yang kamar standar ya Sekali lagi karena gue kesini pas high season Jadi hotelnya penuh Dan gue cuman kebagian yang disini aja But it's okay, no problemo Kamar gue di 219 Dan lokasinya ternyata ada di paling ujung banget guys Bahkan pas gue liat disamping kamar gue itu Langsung tangki air dong Saking mentoknya nih Dan sorenya ada temen gue nyamperin Yang kebetulan juga lagi main darah sini Follow deh guys IG-nya Sapa tau bisa main bareng kan ya Ya Gue request tipe kasur yang king ya Karena disini gue sendirian nginepnya Jadi biar bisa guling-guling lebih lega aja gitu Ukuran kamarnya gak terlalu gede 28 meter persegi Namanya juga kamar standar ya Tapi penantaknya gue suka banget Tetep berasa nyaman dan gak sempit Pas masuk di sebelah kanan pintu Langsung ada kamar mandi Ada banyak amenities di wastafelnya Sikat gigi Gelas buat berkumur Sabun cuci tangan Dan ada hairdryer juga Nah ini nih yang gue salut Kalau biasanya hotel-hotel tuh ngasih hairdryer ya Yang biasa-biasa aja kan Tapi kalau yang ini Hairdryernya yang profesional punya guys Yang biasa di salon-salon Dan watnya itu gede banget Makanya anginnya bisa kenceng Dan panasnya cepet Gokil Gue juga gak ngerti sih Kenapa dikasih hairdryer Sampai segitunya Buat klosetnya standar aja ya Gak ada yang spesial Begitu juga sama dengan shower roomnya Showernya masih standar Belum pake yang tipe range shower gitu Disitu juga ada 3 toilet amenities lagi Sabun Shampoo Dan conditioner Balik ke kamar Dan disini ada TV Dengan ukuran yang gede banget Walaupun ini belum smart TV ya Belum bisa dipake buat nonton Netflix Youtube Dan lain-lain Dan pas gue cobain cari-cari channel TV cable-nya Juga gak ada Di bawahnya TV ada meja panjang Yang bisa kalian pake buat naruh barang Kerja Nulis Naruh laptop Dan lain-lain Dan kalau gue buka lemar yang ini Di dalamnya ada safe deposit box Dua pesang sendal hotel Dan beberapa gantungan baju Eh disini sempet ada kendala ya Jadi ceritanya gue kan mau pura-pura buka hoarding Biar dramatis gitu kan Terus jalan ke ala balkon Tapi ternyata pintu balkonnya Gak bisa dibuka Gue udah utak-atik Masih tetep gak bisa Akhirnya gue telepon ke resepsionis kan Udah mau dipanggilin engineernya gitu Tapi pas gue utak-utak lagi Ternyata gue bersadar Kuncinya ada 2 guys Buat view kamarnya Gue dapet yang pool view Tapi ini beda ya Sama lagun view Kalau pool view tuh Menghadap ke arah kolam renang anak Yang ada di paling belakang Dari hotel ini Kolam ini khusus anak-anak Tapi sayangnya sekarang tuh Lagi ditutup Kayaknya under maintenance gitu guys Benefitnya Kamar-kamar yang ada di sekitar sini Jadi lebih tenang Biasanya Lo tau sendiri lah ya Kalau bocil di kolam Terus sukanya teriak-teriak Risik Nah Kalau lagun view itu Yang menghadap ke kolam utama Yang ada di samping hotel tadi guys Kolamnya itu jauh lebih gede Daripada junior pool ini Dan kayaknya sih Harga kamarnya juga lebih mahal ya Tapi pastinya Sekarang penuh Makanya gue cuman ke bagian Yang disini aja gitu Oke room tour di kamarnya Gitu aja ya Emang kagak ada AP-AP-nya lagi Oh iya BTW Areal parkir motornya Disini gue suka banget Rapi dan luas ya Walaupun kalau siang Kadang suka penuh Karena keisi sama motor Karyawan yang kerja disini Jadi Kalau kalian mau sewa motor Gak usah bingung Karena parkirnya aman kok Sekarang kita lihat Ruang fitness center-nya Kuih Buat masuk kesini Kalian harus tap Pakai keycard kamar kalian Di pintu masuknya Ruangannya gak terlalu besar sih Tapi ada beberapa equipment Buat latihan kardio ya Kayak sepeda Treatmeal Dan ada dumbbell set juga Disini ada dispenser air So kalian gak perlu Bawa air sendiri Terus gue salun Disini ada Ada kamar mandinya dong Bukan cuma toilet ya guys Bahkan ada shower roomnya Gokil Ada shower room Di ruangan gym sekecil ini BTW ini gym Posisinya persis adem-ademan Sama kamar goyang tadi ya Bisa pas banget gitu Kalau turun ke bawah Ada kids playground Tempatnya di indoor gitu Dan lumayan luas Kalau dari depan sih Kelihatan ada banyak mainan gitu Tapi karena gue bukan bocah Jadi gak usah masuk lah ya Nah sorenya gue nyobain Buat berenang dong Saran dari gue Pokoknya Kalian wajib banget Buat berenang Kalau nginep disini Wajib 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 Asli rugi bedah Kalau kalian Sampai gak berenang Ini salah satu kolam Paling gede Yang gue pernah cobain sih Dan bentukannya Unik banget Gak ada di tempat lain Tapi ya Kalau sore gini Pastinya jadi rame banget Di bagian tengah kolam Disitu ada kolam Bude pool Yang airnya tuh hangat Dan ada semprotan air Yang lumayan kenceng Jadi semacam jacuzi lah Mantep nih Buat yang suka pegel-pegel Mau detox atau relax disini Bisa bet Tapi emang ukurannya Gak terlalu besar Jadi agak dempet-dempetan Sama orang lain ya Kalau mau gedampetin Semburan airnya gitu guys Nah karena gue renangnya Cuman buat pencitraan doang ya Alhasil renangnya Pindah-pindah ya guys Gak mau ketinggalan Jadi gue pindah Ke kolam renang Satu lagi yang ada Di rooftop di lantai 6 Persisnya Di vertigo Rooftop pool and bar Disini arealnya luas Dan banyak sunbed Buat berjemur Ada barnya juga Buat yang suka minum-minum Dan Kalau gue amatin sih Kalau yang renang disini Lebih banyak bule Karena Mungkin lebih private ya Tapi Kalau yang dilagun tadi Lebih banyak Orang lokalnya guys Gue juga gak tau kenapa ya Kalau disini Kolamnya lebih kecil sih Tapi anginnya lebih kenceng ya Namanya juga di rooftop Jadi Kalau badan gak terlalu fit Bisa masuk angin sih BTW kalian masih inget gak Sama 4 pilar yang gue bahas Di depan hotel tadi Gue baru sadar dong Ternyata Ujungnya tuh Ada disini Gak penting ya Selain itu Di bagian lantai 6 Disini juga ada Satu ruangan yang besar gitu guys Banyak sofa Dan buku-buku Yang bisa dipinjem Kalau kalian pengen Baca-baca Kayaknya sih disini Sering disewa Buat ngadain event gitu guys Soalnya Ada spot-spot foto Rame-rame Kayak kursi ini Mungkin sering nikahan Juga disini kali ya Nah Seremoninya tuh Di atas itu tuh Abis renang Tau-tau udah sore aja Dan Kayak ginilah Penampakan hotelnya Pas malam hari Cakep ya Apalagi Cafe The Best Brew Yang ada di depan hotelnya ini Lampunya pada nyala Dan jalanan Di depannya Udah mulai sepi Nah ini nih kelebihannya Kalau kalian stay Di daerah kuta Legian Dan sekitarnya Kalau pas malam gini Kalian bisa jalan-jalan Di gang-gang kecilnya Dan menurut gue Itu menyenangkan banget sih Satu pengalaman Yang cuma bisa kalian dapetin Kalau kalian stay Di daerah sini Gak usah khawatir Soal makan Atau kebutuhan lain ya Karena disini Banyak banget Mini market Warung-warung Sampai restoran fast food Semuanya ada Ya Kalau mager bet Bisa rebahan aja Dan kirim-kirim ojol Ke hotelnya Asli gue demen banget Jalan-jalan di Mari Walaupun cuma sebentar Karena Ngingetin gue Sama masa kecil gue dulu Kalau pas liburan ke Bali Selalu mintanya Ke jalan legian Maklum lah Gue gen 90an guys Masih belum ada tuh Canggu dan sekitarnya Ya aku adalah Begitulah Stekisian gue Di 4 points Bahaya seraton Bali Kuta hari ini So kasih tau gue Gimana menurut kalian hotelnya Dan thank you Buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan follow gue juga Di Instagram dan TikTok Dan see you guys In the next videos Bye bye Sampai jumpa Bye bye Terima kasih.